nah sekarang kita ke honda bit warna hitam dengan keluhan mesin klotok-klotok belikan aki baru diperiksa semua kembalikan rasa standar dana unlimited wis siap akinya kan rusak ini yo avometer ini enggak mau hidup belas ya teman-teman kita Oh ini udah enggak ada bautnya ya ini bautnya satu aja orang-orang ini pancene angin 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 yuk kita tangani syukur rampung hari inilah josh akinya pasang ini tak buka dulu ya temen-temen kejok sit lagi keluarin nih Kak pasang aki baru scannernya ada di sini ya guys ini stater kasar ya bit stater kasar nah disini kelihatannya bekas turun mesin ya ini ada lem baru di sini temen-temen ini ini kalau belah mesin ya orang rampung Siki ini habis turun mesin temen-temen kelihatannya nih tuh jadi lemnya baru haa ketoro banget ini nah lem baru mesinnya masih muni klotok-klotok katanya ini kayaknya cuma ganti setang kalau cuma ganti setang orang bakal awet mesti moni beberapa hari kemudian moni karena apa mangkoknya rusak tapi kalau ganti bandul kok muni berarti masangnya rapintar kalau enggak bandulnya elek kalau kuiwaiya dah neganti setang tro pasti rak awet bos mesinnya resik ya rok bekas turun mesin sih kayak eh nah kita coba hidupin dulu waduh walah 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 orang laju bos CVT apa ya rok sarannya gampang untuk memikir mesin tengah Oppo CVT gampang aja kita langsung cek ya kalau lagi mesinnya barbong kari semoga mesin tengahnya habis ya guys saya lebih cepat selesai ngerjainnya kalau mesin tengahnya lama sih harus turun oke walah kondisinya begini ya rok nih 17 C ini kayaknya nggak dikasih ring dalamnya jadinya kayak gini akhirnya jeber gigi anunnya AC ini bukan krakas baru ya krakas lawas sih nah disini ininya mekar gara-gara apa namanya terlalu kesana kurang ring akhirnya ring ring ini nah ring ini mentok sampai ke sana jadi disini harusnya ada tambahan satu ring jadi enggak terlalu dalam kita lihat loncengnya alatan ininya sudah gancil pelor kita lihat ini udah gancil pelor tapi kurang ini bisa satu pelor lagi bisa ya perhatikan satu pelor pelor lagi bisa tapi kenapa dikosongi kurang ini udah pakai tag bawahannya nah ini kurang satu biji ya pelornya ya tapi enggak akan lompat ini kalau udah kayak gini untuk pulih aman yang punya apa sih tapi kenceng banget HPB punya rollernya pakai HCL kebalik masangi Oke terus caranya kayak gini ngecek mesin lompat masalarını penceng aku anak-an meetu sitzen Happy days of the object jahitah padatta mieli oke aku seterus betul pegawai barangnya nah, kan ringnya kena jadi pinjem ring dulu sini aku repot aku nyopot ini nanti dikasih ring satu itu di wadah yang aku ngerindani tadi loh ini kan ring khusus kok berarti kayak gini ini mekaniknya orang teliti berarti penggel sebelumnya buktinya tetap di ring ini tenaganya langka terutama tenaganya terlalu jempet terlalu jempet jangan pegang starter dulu tanganku pretel semoga bukan mesin tengah yuk mes alah mesin tengah VIX mesin tengah ya vadov vadov patenipati ini oke ya ini VIX mesin tengah yang berbunyi untuk memastikan bahwa itu adalah mesin tengah caranya kayak gini jadi perangkat CVT kita lepas karena ada ada dugaan CVT kan Nah sekarang sih itu udah enggak ada ini hanya muter aja tapi suara tengahnya kasar banget iki laker padahal iki mesin nurung suwe turun mesin ketok elu ya kelihatannya lo ya ini buat temen-temen yang ngotot mau ganti tangnya doang ini kalau dilihat krukasnya enggak baru ini krukas lama lah turun mesin ngapain ganti seker Anda perlu turun kalau mau ganti seker maksudnya enggak perlu belah tengah ya toh kita lihat hasilnya seperti apa ini harus belikan krukasdean tapi ah masih toko sitpang elkit nah pedo miring sidik ini kita lepaskan ketelitian mekanik mempengaruhi hasil kerja ya kalau kayak gini ya repot urusannya nanti panjang kurang kali lebar jadi nah sudah sebelah sana Oh rahi kiki kiki keneopengnya saya satu lagi ijiannya wang buang-buang duit guys dandan motor lo silnya baru ini bos silnya masih baru suaranya kemeroyok nemen sekalian tak belah sisanya ngode di temen-temen tahu lah seluruh perangkat pendukung temen-temen coboten sebelah sana tahan 17 jadi eh tahan sip tahan sip aja langsung parkir oke perhatikan teman-teman ini kan lem baru nih Tuhan lem baru cuman lama nih masih habis turun hmm weh manpa hap nanti nggak melepas nih kayak kita copot dan disini nah ini kan dibersihin belum lama nih tuh oke kelihatan ya dibersihkan belum lama satu kemudian berikutnya timing terpaknya baru atau bekas yang dilem ini kita ke ini piston ini basnya ini waktu nyopot dia kecepet pasti jadinya gini pun dan Hai helia cekar baru korterannya anjir korteran kayak gini Allah 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 teman-teman lihat sendirilah saya nggak bisa fokus ya kamera di helm waduh kayak gini amat ya coba lihat marknya k-p-y-g-a-h-m-fim 16 lb korterannya bro kasar terus masalahnya setang baru ini bos kelihatan olinya cuy masih baru masih masalahnya kita cari tahu ya pesuaranya jadi kayak gitu nah ini olinya naik kompanya bekerja dengan sangat baik padahal enggak goyang ini teman-teman ini enggak goyang ya saya jelaskan ini enggak goyang nggak ngigol porosnya aman aman hadir oh sisa-sisa nggak ngigol loh wadah-wadah suaranya kayak gitu ya keruyuk-keruyuk-keruyuk ini muternya itu enggak lost bos ada serot-serotnya masalahnya apa kok serot harusnya enteng lu nah ntar saya kasih lihat sama temen-temen nih masalahnya kalau kalian itu ganti setang doang akibatnya fatal ketengnya jadi kalau motor bit ganti kayak ginian itu sama laku rukasnya ya guys bisa belum keluar frame nih Bok ada yang bilang dituker nih ini masalahnya Bos kalian lihat enggak sih nah ini hasilnya tuh lihat lihat kalian lihat sendiri nih mangkoknya penyok Bos ya kan Nah kenapa mangkoknya bisa penyok karena untuk melepaskan laker ini si tukang harus mencongkelnya dari sini walaupun pakai tracker itu trackernya harus masuk ke dalam sini kenapa karena untuk melepaskan pennya itu ada di belakang mangkok nah hasilnya kayak begini nih kerukasnya walhasil setang baru itu percuma ya percuma Bos mesti bunyi kasar kenapa karena oli tidak bisa maksimal masuk ke sini karena ini mangkok itu penting banget ya mangkok ini itu penting sekali kalau dia sampai mengalami penyok barang sedikit apalagi banyak si oli akan tertahan di satu titik sehingga enggak masuk ke sini ini setang baru udah kena lagi Bos itu lah kemudian di sini lakernya ini lakernya salah Bos lahar yang di sini itu lahar tipe Z harusnya bukan lahar tipe Open ini laharnya Open lahar Open otomatis oli itu akan bablas ke sini sehingga setang mengalami kekurangan oli maksudnya ini setang baru loh ini goyang pas jadi bunyi grup 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 nah seretnya kenapa seretnya kenapa ini lahar kurang masuk Bos lah laharnya kok nggak bisa masuk dia ketahan sama bekas congkelannya ini di sini ada bekas congkelan itu membuat silahat nggak bisa masuk maksimal bisa lihat dari sini ini ini kan masih ngambang ini ya kan sehingga Carter menahan laker yang terlalu keluar akhirnya Pak seret nah efek seret itu juga bikin suara ngkruk 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 gitu temen-temen lah loh ini pakai merek apa SKF ya ini lakernya SKF punya ini tuh jan laker bagus malah jadi kayak gini nah bagi teman-teman mau ganti laker kalau lahar ini saja tidak perlu ganti kruk as tapi kalau lahar ini Anda harus ganti kruk as Kenapa kalau dicopot dipaksa akhirnya kayak gini nih Nah kalau udah kayak gini nih lu buang-buang duit nggak bakal awet bukti ini motor belum lama nih turun mesin kelihatannya ya suaranya kasar banget kayak gitu mengerikan Oh CVT nya loh CVT nya udah tak bongkar loh udah tak bongkar CVT nya kita hidupin tanpa CVT jadi hanya benar-benar poros tengah sama piston kruk as aja suaranya masih kedengeran ngkruk 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 nah ini ya bisa dipahami di sini teman-teman kalau ganti setang ya ganti bandul gitu loh sangatnya lain si pemilik motor nih ya kan pemilik motor kan enggak tahu intinya motor bunyi kasar servis bengkel nah bengkelnya lu harus tahu Bro lu mesti tahu Bro kayak gini nih kalau udah kayak gini siapa yang disalahin kan bengkelnya bengkel lu yang ngerjain lah masuk bengkel sana cuma 3 bulan mesin kasar lagi tuh makanya saya enggak mau kalau motor metik kok ganti setang doang kalau saya enggak mau mending saya enggak kerja saya mendingan enggak kerja daripada nama baik bengkel saya rusak gara-gara kayak beginian paham tak rusak ini sini kruk as bekas kemarin kasih lihat saya punya kruk as bekas ini kemarin ini lahar ini bunyi saya enggak mau nganti laharnya doang kenapa ini bisa rusak ini jadi mangkoknya harus normal hal begini bos ini bekas ini tuh ya mangkoknya itu harus seperti ini kalau ada cengklong sedikit oli enggak stabil satu yang kedua lahar itu mentok ke dalam duk ya mentok ke dalam jadi enteng enggak beban kepres begitu kemudian ini nah ini kan ada titik ya dia giginya ada titik tuh disana lurus hingga kalau bongkar ini harus hati-hati lah kemudian akhirnya ini ini tipe Zaid jadi kalau mau beli SKFG maji kek mau HMG itu yang tipe Zed perhatikan ini bekas saja muternya enteng banget nih tipe Zed maksudnya tipe Zed itu yang ada tutupnya yang ada tutupnya tujuannya agar olinya enggak bebelas ke sini jadi ikutan jadi kayak mangkok gitu loh bos nah ya ini loh kondisi yang belum diapa-apain ini ini bekas ini tuh eh oh perhatikan kalau disini enggak disini Oh ini masalahnya apa bunyi bunyi nguing 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 laker laker yang ini bermasalah ini saya ganti langsung beres nah sekarang kita lihat yang ini nah disini lakernya laker bolong bukan tipe Zed yang tidak ada cover penutupnya otomatis oli disini lap ditampung dibuang ditampung dibuang terlebih mangkoknya penyok kayak begini dan mangkok ini paten sama kruk as Bos kalau dicopot rusak dia ya kalau dicopot rusak nah ini olinya boblas ke sini nah di sini kekurangan pelumasan akhirnya di sini kekurang pelumasan ini kalau dipaksa pakai terus lama-lama Aus bunyinya tambah para kakak 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 kak gitu ni laharnya kurang jauh, kurang ke dalam perhatikan tuh, kan ngambang lihat, dia ngambang ini bagian, apa namanya bagian mangkok yang belum kempes ya laharnya ngambang, makanya seret nah, kalau yang disini teman-teman bisa lihat tuh, lebih ke dalam nah tuh, pencokannya nah ini, saya gak mau suruh ngerakit ini lagi, saya gak mau ini, ini beliin krekas bos beliin krekas, pasang, beres dia Robert Soyo, disini minta minyak, ada gak minyak, kita cuci ini, biar tau nih, ini udah mulai gejala, tuh lahar baru ya, setang baru ya duit lagi, oke ini inden ya, karena pesen inden, terus sekernya pak, untuk sekernya ini kalau dirakit lagi bunyi nih, saya kasih lihat, skor teranya itu agak kasar gitu, jadi pistonnya luka nih coba baret-baret pistonnya pak kelihatan pak kelihatan lah, dia baret-baret kecil, banyak sekali ini ini ngeklek suaranya nah, itu pak, quarterannya itu kasar pak maksudnya, water itu ada yang halus, ada yang kasar, tapi yang gak kayak gini juga, gitu loh udah, udah kebongkar nih ya bitnya ya, ini berarti nunggu, apa krukas, ini saya mau ini lagi, ini nomor berapa lagi pistonnya atau overbust apa ya oke teman-teman, ini Honda Beat yang depan hari udah kita bongkar, buat teman-teman yang belum lihat videonya, permasalahannya dan suaranya, itu bisa dicek di video saya yang tentang Honda Beat mesinnya kelotok-kelotok, belikan lagi baru sudah, diperiksa semua kembalikan rasa standar dana unlimited ini ya mas, kembalikan rasa standar tapi ini saya setting nancak ya mas tapi kalau nanti masnya kurang selera dengan settingan nancak saya ini bisa di standarkan lagi, gak apa-apa tinggal masalah dikirian aja oke, ini tadinya mesin ini habis turun mesin di bengkel sebelumnya permasalahannya itu ganti setang, tapi gak ganti bandul akhirnya motornya tetap bunyi kelotok-kelotok nah ini baru kita rakit dari ini baru selesai dan kita coba dengerin suaranya ini stator kasar ya teman-teman nah ini udah bunyi teman-teman mungkin gak begitu denger suara mesinnya karena halus banget kemudian belayerannya ini rasanya udah mantep banget di tangan itu nah tinggal jalan kok gimana rasanya kita coba dulu ya ini belum tak rapi kan bos harus dites dulu ini kayaknya motor di gudang lama ini nah ini saat setting apa setting nancak ya bos ya jadi tenaganya tenaga nancak ban, ban loh kok mati oke masih inrain teman-teman terlalu kecil stasionernya kita coba ini bannya kurang angin apa ya loh kok mati lagi bannya kempes ntar stasionernya terlalu kecil teman-teman ini bannya kurang angin juga ini kayaknya terlalu ini terlalu kecil oh bannya kurang angin bos mas gesit tolong mas gesit pompa ya bannya kurang angin ini CVT juga belum saya tutup maksimal ya masih baut 3 aja untuk ngetes dulu kalau nanti terlalu letoy saya standarin maksudnya settingnya saya ubah wangel mumpane silangnya mentok ya wesh ban depan sih kayaknya terlalu gerung kalau pakai setting nancak tapi buat nancak enak banget sih cuma track datarnya kayak gimana ini kampas gandanya baru ya teman-teman jadi masih ikut muter nanti kalau kampasnya udah napa sempurna gak muter di RPM 1300an kita cobain rasa nebi ya wuh eh tanjur kok yang menjengat tenang ke bawahnya gede banget teman-teman wih langsung 40 60 oke 70 80 nah ini 80 ke 100nya agak lama ya bos 90 oke sampai disini 90 tapi bawahnya ngisi banget untuk daerah Wonosobo cocok ini cocok tapi kalau mau kejar top speed kiriannya harus saya ubah settingannya nah ini stasionnya udah normal bos ini pistonnya baru bos tak ganti lagi soalnya burukor teranelek wuh mantep langsung 60 bos 80nya cepet banget 0 ke 80 itu cepet banget gitu loh cuma dari 80 ke 100 memang agak panjang tracknya ya guys kalau normal maksudnya versi enggak untuk setting aja itu biasanya sampai masjid itu udah 95an ini sampai ke tikungan itu baru 90 bawahnya co-petepol cepet banget bener-bener oke mas gesit ikut saya kita tes nanjak untuk bitster kasar itu memang ada suara sedikit di area mesin ya enggak kayak yang ACG bos beda siktu bapaknya nungguin manuk sampai ketiduran di sawah guys balik pak bis sore sampai sampai ini kayak enggak ada beban di sana masjid kaspol maseh mbah mikir mbah ini bonseng dobel iso enak banget sumpah mbah berkondangan apa oh ngaji enggak 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 pegawannya katos enggak kaki kurma jemundur majemundur ya sif kayaknya dua orang mampu dan ngeri luar biasa wah ngeri tenan nih kayaknya bonseng dobel mampu ini melebihi standar bit kalau standarnya satu orang biasanya enggak selenteng itu ya sif wik lenteng banget tambah beban tambah iwang si jinnah enggak 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 saboy tapi ini ngajak panikan panikan ya orang tadi koyangnya mampu loh si kepari bis dipangan orang harus ditunggu ini loh guys kesit kaget tapi ini enggak standar ya mas kalau minta rasa standar pabrik ya enggak kayak gini ini ini saya pakai main bubut pakai roller super ringan tenaganya super gede yakin nan jake tapi untuk top speed kurang asik oke masalah selesai mas ini standar ini kembalikan rasa standar yang ini rasa standar tapi lebih ya buat nancaknya oke mas honda pit dari wonosobo kami nyatakan selesai secara engine dan perform sudah kita setting untuk injeksinya sudah kita reset setir shockbreaker nyaman nyaman saja untuk kampas rem depan habis ntar diganti kampas rem belakang masih oke terus lampu lampu nyala jauh dekat jauh dekat leading kanan kiri oke nyala siap lampu rem lampu rem depan tidak menyala ya bos ya lampu rem belakang juga tidak menyala ini bohlam mati tinggal finishing saja untuk perapian perapian maksudnya masang bodi lampu lampu dan lain sebagainya terus apalagi sudah oke mas mesinnya kami nyatakan sudah kelar mas bisa mesinnya oke lepas ini aku raku ngomentur mati ini oke 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 selamat kelari 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 Terima kasih telah menonton!